Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Leman Busal, program panduan praktek langsung percakapan bahasa Inggris secara otodidak. Saya selalu menyampaikan ini ya teman-teman, metode latihan ini sama sekali tidak menganjurkan menghafal kosa kata, pilihan kalimat, idometik, atau perasa. Jadi selalu fokus latihan belajar ngomong, selalu fokus latihan berdialog, selalu fokus belajar bercakap-cakap gitu. Dengan kalimat bahasa Inggris standar, jadi bukan yang selama ini ya menghafal kosa kata, cuma sifatnya kan menambah, meningkatkan kosa kata. Bukan belajar ngomong menurut saya, fakta di lapangan kan sulit untuk bisa ngomong kan gitu. Karena cuma sifatnya menghafal, ya boleh, sah, valid, gak ada larangan, tidak ada rambu, dan tidak juga ditilang ya gak, boleh-boleh aja begini. Tapi saya program ini sengaja saya buat latihan belajar bercakap-cakap gitu, tentunya menggunakan kalimat bahasa Inggris standar. Oke, bagi teman-teman yang ingin pesan modul silahkan di WA ke sini. Oke, jadi dialog ini di bawah ini selalu dipandu nih, dipandu dengan ini yang namanya pedoman, perubahan baku. Pedoman ini ya bagian dari Inggris grammar, yang Inggris grammar sebetulnya lebih dari 100 klaster ya, tapi ini sedikit. Tensis, verbal, non-verbal, standar kalimat, oh ya selesai. Yang sebinya nanti sambil berjalan teman-teman. Coba deh, kalau bagi teman-teman yang baru aja menyimak, coba dimulai dari konten 1A kecil, atau 1A besar perdana, kan ada dua abjadnya, satu huruf A besar, dan huruf A kecil. Itu 1A kecil misalnya, huruf 1A kecil, dari 1 sampai 5, sampai 10 lah misalnya, itu aja berulang-ulang dulu. Atau langsung ke konten 1P sampai 10P itu, itu diulang lagi, pembekalan itu sifatnya. Dan disitu saya buat ilustrasi, apa sih, nanti bisa terjawab verbal itu apa ya, non-verbal itu apa ya, bisa terjawab disitu teman-teman. Kalau misalnya masih belum jelas, ulangi lagi, saya pelan-pelan kok menerangkannya itu. Saya buat disitu ilustrasi, contoh-contoh, apa sih kata kerja, saya buat disitu. Oke ya teman-teman, saya mulai nih. Topik ngobrol on daily activities. Ini kebetulan ngobrolnya sederhana banget nih, untuk anak sekolah SMP ini. Para ibu atau bapak untuk belajar berdialog dengan putra-putrinya disini bisa nih. Pak kakak-kakak, emas-emas, atau mbak-mbak yang punya adik, ponaan, bisa berdialog latihan ini. Atau mohon maaf nih, guru-guru TK, bisa aja belajar ini. Kan tinggal niru aja pronunciation-nya. Pelajari dulu ini, biar matang, nanti sama murid-muridnya diajarkan seperti ini. Oke ya. A, saya A-nya aja sampai-sampai B. Excuse me, where do you study? I study in, ini bisa ya, I study in Sang Timur, Jakarta. Is your school far or near from your house? Is your school far or near from your house? No, my school is not far from my house. No, my school is not far from my house. By the way, by what do you usually come there every morning? By what do you usually, by what do you usually come there every morning? By motorcycle. Then my mom or my elder sister sometimes accompanies me to go to school. By motorcycle. Then my mom or my elder sister sometimes accompanies me to go to school. Oh, I see. What time do you usually leave your house? Oh, I see. What time do you usually leave your house? I leave from my house at 6.30 a.m., sometimes 6.45 a.m. I leave from my house at 6.30 a.m., sometimes 6.45 a.m. Well, what grade do you study? Well, what grade do you study? I study in Junior High School at 9th grade. I study in Junior High School at 9th grade. Jadi, bacanya ada at 9th, kelas 9 maksudnya. Kalau 9 biasa kan 9 gitu. Jadi, at 9th ada TH-nya. At 9th grade. By the way, what is your favorite lesson? My favorite lesson is mathematics and exercise. My favorite lesson is mathematics and exercises. Oh, I see. Do you think that mathematics is easy for you? The mathematics lesson is not easy actually. But I'm interested to do it. Then I like it challenging. I like it. I like challenges fully. Wow, you are a smart student, I think. Thank you. Tell me what your hobby is. Oh, sorry. Wow, you are a smart student, I think. Now, tell me what your hobby is. My hobby is singing and swimming. What is your favorite musical instrument? What is your favorite musical instrument? Saya ulang lagi. What is your favorite musical instrument? The two musical instruments which I like are a guitar and piano. In piano. And you play a guitar very well? No, I cannot do it very well. Just a little. And the piano too. And the piano too. Even I've been learning the piano in my school. Thank you so much for your time to answer my several questions. See you tomorrow. You're welcome. Bye-bye. Jadi saya ulang lagi nih. Pelan-pelan aja. Segini dihafalkan ya teman-teman. Para ibu. Para ibu-ibu bapak-bapak nih yang pengen coba deh. Hapal segini dia kan keren. Wah, nanti temennya kan pengen dia. Pengen tahu gitu. Excuse me. Jadi bacanya gitu. Excuse me. Bukan excuse ya. Excuse me. Where do you study? I study in Sang Timur Jakarta. Ya nanti diganti nih sesuai sekolahannya. Mau? Dimana kamu sekolah? Gitu. Saya sekolah di Sang Timur Jakarta. Gitu. Is your school far or near from your house? Is your school far or near from your house? Sekolahmu jauh atau deket dari rumah? Tuh. Gitu. No, my school is not far from my house. Kok sekolah saya gak jauh kok dari rumah? Gitu. By what do you usually come there every morning? Biasanya naik apa kalau pergi ke sekolah? Nah, gitu. By motorcycle. Then my mom or my elder sister sometimes accompanies me to go to school. Ya, naik motor. Kadang bunda, kadang kakak. Kadang gantar saya ke sekolah. Gitu. Elder sisternya kakak perempuan. Oh, I see. What time do you usually leave your house? Jum berapa perangkat dari rumah? Gitu. I live from my house at 6.30 am. Sometimes 6.45 am. Saya berangkat dari rumah. Kadang jam 6.30 atau setengah 7. Kadang jam 7 kurang seperempat. Gitu. Well, what grade do you study? Tapi, kelas berapa kamu sekarang? Gitu. I study in junior high school at 9th grade. Saya sekolah di SMP kelas 9. Berarti kelas 3 ini ya. Kelas 9. By the way, what is your favorite lesson? Eh, kokong. Apa sih perajaran favorit kamu? My favorite lesson is mathematics and exercise. Perajaran favorit saya matematik dan olahraga. Wow. My favorite lesson is mathematics and exercise. Jadi bacanya gitu. Mathematics. Mulai baca mat juga boleh. Tapi bagus. Mathematics and exercise. Oh, I see. Do you think that mathematics is easy for you? The mathematics lesson is not easy actually. But, I'm interested to do it. Then, I like challenging. Ini ganti challenging gak apa-apa. Oh, gitu. Kamu suka pelajaran matematika ya? Enggak. Matematik sebetulnya gak sulit. Sebetulnya. Tapi, saya tertarik dengan tantangan. Wow. Keren jawabannya nih. But, I'm interested to do it. Then, I like challenging. Saya suka tantangan juga. Wow. You are a smart student, I think. Now, tell me what your hobby is. Oh, yang pinter juga kamu. Smart, gitu. Hobby kamu apa nih? Ngomong-ngomong. My hobby is singing and swimming. Nah, hobby ini bisa diganti nih. Hobby saya nyanyi sama berenang. Ya, udah diganti lah ya. Football, soccer, volleyball. Bisa diganti tuh. What is your favorite musical instrument? Alat instrument apa yang kamu suka? Favoritnya apa? The two musical instruments which I like are guitar and piano. Dua musik. Dua alat musik yang paling saya sukai lah. Main gitar dan piano. Gitu kan. Ini bahasa canggih nih, teman-teman. Bukan kalimat serahana lagi. Ada which-wiches yang di luar. Kalau, which-wiches? Nah, ini. Cuma, ini kebetulan verbal. Kalau, which-wiches tuh non-verbal. Jadi, tau nanti, teman-teman. Kalau sering latihan, tau. Dan di konten-konten yang lain juga. Maksudnya yang di abjad lain, gitu. Can you play a guitar very well? Kamu bisa main gitar? Bisa main gitar ya? No, I cannot do it very well. Just a little. The piano too. Even I have been learning the piano in my school. Oh, enggak, Pak. Enggak, Bu. Main gitar sedikit. Piano juga sedikit. Nah, sekarang lagi belajar nih main piano sama gitar di sekolah. Gitu. I have been learning the piano in my school. Thank you so much for your time to answer my several questions, kid. See you tomorrow. Terima kasih, nak. Bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya nih. Oh, terima kasih, Pak. Gitu. Udah, apa akan ini dialog ini? Coba lihat tensisnya berapa. Yang jelas ini kayaknya enggak ada pasten tuh. Jadi pasten enggak ada. Di sini ada presenten, presenten, future tuh. Ada kuning-kuning. Dominan kuning memang. Presenten dominan tuh. Nah, ada presenten. Ini cuma satu, non-verbal tuh. Jadi udah siap seperti gini. Ini sama dengan gue nih, can you. Pastinya enggak ada kan. Dia enggak bercerita. Masalah apa? Ini cuma langsung jawab, tanya-jawab, tanya-jawab. Nah, begitulah bahasa Inggris. Memang dominan presenten. Tapi kalau belajar presenten aja juga kurang. Enggak mungkin bisa lancar seperti para jurnalis itu. Jadi harus semua dipahami. Ya ini. Bagi teman-teman yang udah menyimak, ya terus didalami, diakrapi maksud saya. Supaya familiar dengan perdoman ini. Gampang kan? Cuma dari warna. Bagi teman-teman yang barusan menyimak, silahkan simak pembekalan tuh. Ya langsung ke sini, konten P ya. Satu P, P itu perdoman ya, P itu. Maksudnya awalan P itu. Satu P sampai sepuluh. Itu diulang-ulang. Yang thumbnailnya warna hijau itu. Nah, kalau sudah berubah warna thumbnail, berarti itu peningkatan kosa kata. Kalau belum paham betul, sebaiknya jangan pindah, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya kira sampai sini dulu. Jangan lupa, kalau mau mesen modul, silahkan WA ke sini. Nanti saya akan balas. Mohon maaf kurang lebihnya. Bagi teman-teman yang udah kasih subscribe, terima kasih. Bagi teman-teman yang belum, ya saya ikhlasnya. Terima kasih. Thank you once again. Bye-bye. Assalamualaikum.